Oke, disini kita akan sedikit menjelaskan tentang rollerblend heavy power manual. Ini rollerblend manual ya, yang secara fungsi itu naik turunnya, itu pakai tali seperti ini. Jadi ditarik sistem naik turunnya. Untuk model jenisnya itu ada dua. Ada yang talinya model kayak gini, ini bahannya chain metal. Dan satu lagi ada yang model kayak gini, ini plastik, plastik chain. Tapi untuk kekuatan jangan diragukan lagi, ini awet sampai 10 tahun juga gak ngapa-ngapa. Nah, terus kita akan membahas sedikit untuk cara pemasangannya. Pemasangannya. Di sini, ini ada bracket. Ini ya, bracket ini udah terpasang seperti ini. Ini cuma contoh sih. Bracketnya berarti seperti itu. Atau ini nih, ini lebih detailnya itu bracketnya seperti ini. Ini dipasangi skrup lewat lubang yang di tengah. Itu untuk dibur pakai skrup. Nanti posisinya seperti ini. Setelah terpasang. Coba ya, kita copot dulu. Biar lebih detail dari awal cara pasangnya. Sorry. Sekalian. Ini untuk cara ngelepasnya juga sangat gampang ya. Coba dari arah agak bawah. Ini tinggal ditarik ke atas. Ujungnya. Bracket. Nah, udah. Otomatis lepas. Yang ini juga tarik ke atas. Nah, otomatis jangan lepas. Oke. Pertama-tama kita akan anggap saja ini bracket udah di skrup ya. Udah skrup. Udah nyantol di bok atau di tembok atau di mana lah. Pastikan untuk posisi bracketnya itu yang di depan ini. Ini yang di bagian belakang. Jangan kebalik ya. Karena kalau kebalik nggak bisa dipasang nanti. Nah, terus. Untuk yang di belakang ini kan ada kayak kunciannya nih. Ini nanti harus masuk ke dalam profilan. Profilan masuk dalam profilan ini. Pertama-tama kita cantolin bracket ini ke dalam profilan ini. ya, pastikan masuk ya. Set. Yang sini juga masuk. Oke. Kalau udah posisi masuk seperti ini. Kanan-kiri sudah masuk semua. Kita angkat kini dulu. Sekarang kita lihat bagian depan ujungnya ini. Untuk ujungnya ini kamu tinggal tekan ke atas kuat-kuat sampai ada bunyi klik. Contoh. Nah. Sorry. Begitu juga yang satunya ini. Tekan saja dari bawah sampai ada bunyi. Kalau sudah proses bunyi seperti ini. Ini sudah ngunci. Dia nggak bakalan jatuh selama ngeburnya kuat. Ngebur bracketnya kuat. Dan tekstur untuk bracketnya ini elastis. Jadi dia bisa mengembang saat kita ngunci. Tapi dia akan balik lagi masuk ke dalam profilan headrail ini. Nah. Disinilah kekuatan roller gun itu bertumpu. Ini ya. Seperti ini. setelah terpasang jadinya seperti ini. di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang roller roller blend heavy cover manual. Ini roller blend manual ya. Yang secara fungsi itu naik turunnya. Itu pakai tali. Seperti ini. Jadi ditarik sistem naik turunnya. Untuk model jenisnya itu ada dua. Ada yang talinya model kayak gini. Ini bahannya chain metal. Dan satu lagi ada yang model kayak gini. Ini plastik. Plastik chain. Tapi untuk kekuatan jangan diragukan lagi. Ini awet sampai 10 tahun juga gak ngapa-ngapa. Nah. Terus kita akan membahas sedikit untuk cara pemasangannya. Pemasangannya. Nah. Di sini ini ada bracket. Ini ya. Bracket ini udah terpasang seperti ini. Ini cuman contoh sih. Bracketnya seperti itu. Atau ini nih. Ini lebih detailnya itu bracketnya seperti ini. Ini dipasangi skrup lewat lubang yang di tengah. Itu untuk dibur pakai skrup. Nanti posisinya seperti ini. Setelah terpasang. Coba ya kita copot dulu biar lebih detail dari awal cara pasangnya. Sorry. Sekalian. Ini untuk cara lepasnya juga sangat gampang ya. Coba dari arah agak bawah. Ini tinggal ditarik ke atas ujungnya. Bracket. Nah. Sudah. Otomatis lepas. Yang ini juga tarik ke atas. Otomatis akan lepas. Oke. Pertama-tama kita akan anggap saja ini bracket sudah di skrup ya. Sudah skrup. Sudah nyantol di tembok atau dimanalah. Pastikan untuk posisi bracketnya itu yang di depan ini. Ini yang di bagian belakang. Jangan kebalik ya. Karena kalau kebalik tidak bisa dipasang. Terus untuk yang di belakang ini kan ada kayak kunciannya nih. Ini nanti harus masuk ke dalam profilan. Profilan masuk dalam profilan ini. Pertama-tama kita cantolin bracket ini ke dalam profilan ini. Ini ya pastikan masuk ya. Yang sini juga masuk. Oke. Kalau sudah posisi masuk seperti ini. Kanan kiri sudah masuk semua. Kita angkat ini dulu. Sekarang kita lihat bagian depan ujungnya ini. untuk ujungnya ini kamu tinggal tekan ke atas kuat-kuat sampai ada bunyi. Klik contoh nah sorry begitu juga yang satunya ini. Tekan saja dari bawah sampai ada bunyi. Kalau sudah proses bunyi seperti ini ini sudah ngunci. Dia tidak akan jatuh selama ngeburnya kuat ngebur bracket kuat dan tekstur untuk bracket ini elastis jadi dia bisa mengembang saat kita ngunci tapi dia akan balik lagi masuk ke dalam profilan head trail ini. Nah disinilah kekuatan roller band itu bertumpu. Ini ya seperti ini. setelah terpasang jadinya seperti ini. Seperti ini.